Halo semuanya, kali ini saya mau kasih tau bagaimana cara mengakses aplikasi Genius dan tryoutnya Pertama, kalian download dulu aplikasi Genius, lalu buka aplikasi Genius setelah di-download Di sini kalian masuk menggunakan email yang sudah kalian daftarkan yang sesuai dengan akun Genius kalian Kalian bisa login dengan email, dengan Google, dan Facebook Saya di sini menggunakan Google, karena email yang saya daftarkan itu sudah terkoneksi dengan Google saya Oke, setelah kalian masuk, ini adalah tampilan utama Di sini kalian untuk mengajakkan tryout UTBK, pastikan di bagian kelas, di sini ya, pojok kanan atas Itu kalian pilih kelas 12, ini bebas kalian mau pilih IPA atau IPS sesuai dengan jurusan kalian saja Atau kalian pilih gap year Di sini saya sebagai contoh, saya pilih kelas 12 IPS, simpan Nah, selanjutnya untuk mengakses tryout, kalian pilih menu tryout UTBK di sini Yang gambar medali Oke, di sini muncul tampilan tryout yang sedang aktif Nanti akan ada dua tryout aktif, yaitu Saintec dan Sosum Kayak gitu, kalian bebas mengajakkan Saintec atau Sosum, ataupun dua-duanya Di sini saya akan menunjukkan cara mengerjakan tryout, di sini saya memilih tryout Sosum Nah, di sini dikasih tahu daftar isi, yaitu jumlah soal, durasi pengerjaan, dan jumlah soal setiap subtest berserta durasinya Nah, selanjutnya di sebelah kanan, misalnya kita geser ke sebelah kanan ada panduan tryoutnya Di sini panduan untuk mengerjakan tryout supaya tidak terjadi sesuatu yang kendala, yang merugikan Lalu kalau kita geser lagi ke kanan, ini adalah muncul pilihan universitas dan jurusan Di sini contoh saya mau memilih Universitas Erlangga, jurusannya itu akutansi Nah, setelah itu saya pilih mulai untuk mengerjakan tryout Saat mengerjakan tryout, kalian akan ditampilkan soal-soal dari subtest-subtest yang ada Tadi subtest pertama adalah penerangan umum, berarti pertama kali adalah mengerjakan subtest penerangan umum Di bagian atas muncul durasi subtestnya, jadi kalian diberikan waktu sebanyak durasi itu untuk mengerjakan subtest ini Sebagai contoh, berarti penerangan umum memberikan durasi 35 menit Di sini saya memilih ngasal saja, saya pilih A Lalu kalian bisa meloncat ke nomor berikutnya dengan memencet ikon kotak lepat di sebelah kanan atas Di sini kalian bebas meloncat ke nomor berapapun, cuma kalian tidak bisa meloncat ke subtest berikutnya sebelum subtest ini diselesaikan Sebagai contoh, untuk lanjut ke subtest berikutnya, saya langsung pilih nomor 20 Dan saya pilih Ahmad, lalu kumpulkan tes Nah, jika saya memencet tombol, berarti saya mengumpulkan subtest ini Nah, setelah mengerjakan subtest yang tadi, kalian akan masuk ke halaman di mana halaman ini bisa kalian lanjut ke subtest berikutnya Ataupun kalian berhenti dulu sebentar di sini untuk relax Oke, saya di sini memilihkan untuk lanjut Saya langsung masuk ke subtest berikutnya, pemahaman baca dan mulis dengan durasinya 25 menit Sama seperti sebelumnya, untuk lanjut ke subtest berikutnya, kalian harus selesaikan dulu subtest ini Saya langsung saja, langsung nomor 20 Kumpulkan tes Dan begitu seterusnya, kalian akan dapat halaman ini lagi sampai dengan selesai Oke, saya percepat saja Oke Nah, saat kalian sudah masuk ke subtest terakhir, saat kalian memilih kumpulkan tes Dan memencet tombol ya, berarti kalian sudah menyelesaikan try auto tbknya Dan akan muncul halaman seperti berikut Di sini muncul informasi bahwa skornya akan diberikan H plus 1 setelah pengerjaan Dan di sini langsung diberikan jumlah benar, jumlah salah, dan jumlah kosongnya Di sini dapat dilihat bahwa setiap subtest dikasih tahu, saya benarnya 0 semua Terus 0-0 salahnya 2, 0-18, pemahaman baca dan mulis salah satu, 0-16, dan seterusnya Seperti itu teman-teman Nah, untuk keluar dari tryout ini kalian tinggal back saja Nah, karena tadi kalian sudah menyelesaikan tryout, nanti muncul di tab selesai Jadi misalkan setelah H plus 1 untuk melihat hasil nilainya Kalian ke tab selesai, lalu pilih tryout yang sudah kalian kerjakan